selamat menikmati yeay dia jauh-jauh dari brightcaster kesini dong emang di kampus kagak ada tempat nge-gym gitu ya sabere, kita hug lovingly dulu udah lama gak ketemu, nanti abis ini kita ganti ya sabere rambutnya jadi sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini pasti untuk lesa dan komen, entelingnya friends too, jadi aku pengen suruh si Aurelie mulai diet ya sabere sebenarnya dietnya bukan karena untuk kurus sih tapi karena ngebentuk muscle ya sabere supaya dia lebih tone gitu badannya kayak siapa influence-nya kayak Agnes Moe oh ini malam tahun baru tuh pada pulang dong harusnya kakak-kakaknya kita dapet badge earn kita ask about degree mereka toasting gitu kan kita nanti suruh si Triplet pulang ke rumah karena si Nek sama si Aishon pasti kesepian banget, terus kita throw new year confetti ini mereka kayak seumuran ya si Alisa sama adeknya ya ampun gak nyangka si Aurelie udah segede gini kan ya sabere kita make toast cering gitu kan Aurelie has learned that Alisa is majoring in drama at University of Bridecaster yeay seru banget sih udah ya sabereh kalau kayak gitu kita lihat ini udah belum si Aishive level 4 fitness skill oh kita naikin fitness skill dulu kali ya maupun dia lagi oke gitu kan tapi sebelum kita naikin fitness skill disini ada toiletnya gak sih oh toiletnya di atas tuh aku pengen dia untuk change sim dulu ya sabereh sebentar daripada nanti kalian proteskan soal rambutnya jadi in the next episode kita akan dekor kamarnya Arka dulu di dorm kamar kosannya abis itu kita dekor kamarnya Aurelie ya sabereh karena mesti di dekor wait oh itu kamar mandi eh kamar mandi cewek dimana sih emang gak boleh masuk ya ke situ ya boleh kan jadi kita masuknya dari mana sih betawanya bebas on the way kagak ada pintunya dong ini gak ada pintunya apa gimana sih ii gak ada pintunya dong bisa begitu ya oh dong sebet oke kita tambahin pintu dulu ini gimana sih yang buatnya gak jelas deh ah pintunya yang mana pintunya kayak gimana maksudnya pintu ininya mana sih dia pintunya udahlah ya bebas aja pintunya ya ampun ribet-bet sih sabere coba kita pilihin pintunya ini yang agak modern mungkin ya kelihatannya yang dari stainless gitu nampaknya ini boleh ya boleh terus kesini juga ada pintunya masa disini gak ada pintunya sih disini masuknya kemana mau keruangan ini oh gak usah deh ternyata ada aku pikir butuh pintu ternyata gak ya sabereh jadi itu ada kayak keruangan khusus untuk ngobrol gitu kali ya sabereh ruangannya tuh terpojok sekali gitu cocok banget untuk yang lagi pacaran terus marahan atau yang lagi mau gibah ya sabereh biasa karena kalo cewek-cewek gibah gitu loh dan sabereh sekali lagi kalo kalian suka sama serial ini jangan lupa untuk like share dan komen and telling your friends too dan aku juga punya kabar gembira karena aku bakalan main minecraft comes alive SMP sama si I sound again terus juga aku bakalan main roblox lagi kira-kira nanti kalian polling robloxnya bagusnya kita pake yang edisi good morning roblox lagi atau kayak gimana ya sabereh dan apalagi ya yang mau aku kasih tau ke kalian oh iya survival mode season ketiga juga nanti bakalan comeback terus gacha live reaction gacha live ya sabereh again lagi ya nanti kita ah hiu rame lagi dong jadi nanti selang-seling ya sama si The Sim oh iya dan cerita mas Shinima soal Alisa sama Leo udah 75% tadi aku mau upload hari ini cuman gak sempet jadi kayaknya besok deh sabereh tinggal sedikit lagi aku gak sabar banget pengen ngeliatin ke kalian bagaimana itu ceritanya ya ampun pokoknya ceritanya tuh sneak peeknya tuh gloomy banget lah sabereh asli gloomy banget itu mereka berdua tuh ntar rambutnya mana sih kemarin teh ya oh ini nih nah ini dia taraaa nah cakepan pake ini kan menurut kalian oke kalo kayak gitu kayaknya kemarin rambutnya agak coklat muda gak sih ya kemarin tuh dia agak coklat muda ih emang cute ya dia pake ini ya unyu abis itu oh dia pake coker kali ya eh jangan deh masa pake coker sih dia kan gak gak girly gitu sih tapi mungkin coker tapi yang cokernya tuh kelihatannya kayak laki gitu kayak laki gitu sih nah kayak gini atau ada coker yang lain gak sih yang kayak gini nah yang kayak gini tapi kayak personality nya gak dia banget sih sabere jadi gak usah terus kan kalian bilang dia tuh kayak agak pucet jadi kita akan pake in lip gloss sebenernya kayak lip balm sih kayak vaseline gitu loh vaseline lip balm kalian pake vaseline juga gak? apakah kalian pake yang aku tuh pake yang apa sih ya aku lupa dong bukan yang aloe vera yang yang butter gitu kalo gak salah aku yang pake yang warna coklat sama yang pake warna pink aku belum coba yang aloe vera sih kalian udah ada yang pake belum yang aloe vera menurut kalian gimana enak gak itu dipakenya maksudnya enak gak? eh pasti enak lah ya cuma beda aroma doang please deh aku pengennya sih gak keliatan kayak dia pake lip balm nah ini kayaknya ini deh soalnya ini almost kayak nude gitu sih ya kayaknya ini ih lucu banget ya dia pake ini ya mungkin kayaknya lebih ke peach deh oh ini cocok banget sama dia jadi kan gak keliatan ya sabere yes i like it chance udah chance ya sabere jadi kita akan pulang ke rumah prepare untuk malam tahun baruan gak tau kita mau malam tahun baruan dirumah atau kita mampir ke dormnya si triplet tapi kalo mampir ke dormnya si triplet mau ngapain kan ya sabere mending kita undang ke rumah nah terus tau gak sih sabere temen satu klubnya tuh ada yang naksir sama si Aurelie gitu siapa sih namanya tuh si nah ini nih si Allen Allen ini tuh dia tuh kayak ngedeketin si Aurelie gitu sih gak tau sih ya mungkin ngedeketin karena nyaman lagi sama si Aurelie tapi aku ngeliat gelagatnya kayak bukan dia emang pengen sahabatan gitu lebih kayak naksir sih kayaknya si sabere dia gak bisa keluar like what kan udah ada pintunya Aurelie please deh kamu terjebak dong sabere ini The Sims suka ngeselin nih keluar kenapa dia gak bisa keluar tuh bisa orang lain bisa keluar kok akhirnya ya sabere ya what it's almost who penotifikasi it's almost and it's a time make the most of this final days jangan dulu atuh ih asap buru-buru banget dah hidupnya masih lama perasaan mah tuh kan masih 118 hari lagi kayaknya sih tapi gak tau juga mungkin dia bisa ah si Neng bisa meninggal kapan lagi dong ih jangan atuh si Neng kan belum ngeliat cucu-cucunya ya sabere ya ya gak sih ya udah kita workout dulu sebentar oh dia sedih karena dia ngerasa tidak dikenali lagi secara karena adenya selebritis ya adenya si Alisa si Alisa kemana lagi sih pergi lagi oh ini masih disini dong tata kita rajin banget ya sabere ya semangat Aurelie dia kalau kayak gini keliatan lebih girly ya kalau pakai rambut ini semangat pokoknya jangan menyerah kalau pasti bisa untuk menguruskan berat badan eh menurunkan berat badan berarti dia kalau makan kan kayaknya mulai diatur deh sabere kayak makan salad-saladan doang buah-buahan doang gitu ya nanti kita akan lihat apakah ada perubahan atau enggak ya oh ini ada yang ngajakin ngechat si Kaila mau ngapain Mbak Kaila ngajakin ngechat kita bawa si tata Alisa ya kan kita add to group biar diajakin pulang soalnya si Neng pasti kangen banget ya Sean juga kangen banget kan sama si Alisa ya kan ih ada ini lagi ya kan satu jam lagi ya udah kita pulang dulu deh sabere si Neng juga belum masak oh kita suruh Mbak Anaya aja masak yang enak-enak ya supaya anak-anak pas pulang gitu bisa makan makanan yang enak secara di dorm kan mereka makanannya kayak junk food terus juga yang sims food ya kan sims grab gitu kan sabere jadi kita buatkan makanan yang bergizi nanti juga bisa dibawa pulang sih kalau misalnya mereka mau pulang ke dorm lagi bisa dibungkusin kita suruh si Mbak Anaya banyak yang masak yang banyak ya sabere ya akhirnya kita udah sampai di rumah dong sabere halo teteh Alisa welcome back home come back home nah kalau untuk kamarnya si Aureli nanti aku konsepnya tetep pengen estetik tapi versi tin ya sabere estetiknya ya sabere dia satu jam lagi kalau gak salah ada kumpul pramuka ya kan sekitar 35 menit lagi jadi kita mendingan collect beige dulu ada dua yang mesti kita collect collect, 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 collect eh Mbak Anaya mana ya kita pakai ini dulu deh eh mana sih mana sih mana sih mana sih ring ding dong ring mana sih gak ada ya Mbak Anaya di mana ya giliran dicari gak ada dong di bawah gitu kayak di kamarnya juga gak ada deh assign bed kan udah Mbak Anayanya di mana sih si Mbak Anaya kemana lagi pulang apa lagi lagi belanja sih gak kelihatan sabere yaudahlah biarin aja oke abis itu abis collect beige collect 2 ya ada yang sociability beige sama attitude beige yeay dan si Eneng bakalan oh si Eneng ketemu oh seneng banget dong si Eneng sumpah seneng banget ngeliat si Alisa pulang begitu juga dengan Alisa ya ampun Mami katanya oke aku mau undang Arka juga ya si Eneng ya invite to hangout terus Anci juga pada disuruh pulang ya yang mamah mau masak gitu kan ya naik tingkat ya pramuka ya dari unicorn scout jadi what? naik jadi unicorn scout tuh yaudah kalo Mbak Anaya gak ada kita suruh si Eneng aja yang masaknya tuh Arka dateng iya seneng banget saya kita bikin garment meal yang enak-enak ya kan mau bikin apa ya bikin salt and pepper shrimp cocktail hal habis itu si Eneng bikin lagi bikin herb crushed salmon kok gak bisa? why? spinach frittata bisa? kok bisa bayam? tadi yang salmon gak bisa seneng lagi Aureli semangat Aureli ada pertemukan pramuka ya sambilnya jadi dia gak bisa ikutan dulu mungkin malem bisa ngumpul-ngumpul ini ada Arka dong ya ampun pulang-pulang pake almamater Bridecaster langsung nyapa adek-adeknya masih kecil-kecil si Aishon temukangen dong sama anaknya sama si Arka kita hak dulu ya ampun Arka pulang papa seneng banget papa kangen katanya gitu ya sabernya Ancih bantuin dong mamahnya masa papa kangen gitu kan tas dulu dong tas dulu cheers aduh ini ini kalian lihat lakuasi art dal ya nyebelin banget sabar emang baong banget lah pokoknya si Alisa udah ganti baju lagi aja dong emang dia sih ngerasanya kayak di rumah ya kita siapin makanannya ya tahun baruan ini kita taruh disitu eh taruh disitu apa? taruh disini ya taruh disini aja ya sabar ya uh keliatannya enak sih ininya kita awasin dulu ya soalnya kayaknya udah bukan waktunya halloweeni halloweenian lagi kita jual aja si eneng mau masak lagi ini sih mbak anayanya gak ada nih ya ampun Aishon liat dong temuk kangen ada Alisa juga ngobrol sama Alisa juga ikan tinggal Anci nih Ancih juga ngobrol dong sama papa Sean papa kangen banget tau sama kalian tuh tanyain kira-kira nanti kalo udah lulus kamu mau ngelanjutin kerja atau freelance aja ngelukis gitu kata si Aishon kan bapaknya tuh bener-bener concern banget sama masa depan anak-anaknya itu mbak Anaya baru pulang ngegosip kayaknya sama tetangga sebelah ya dicariin tau gak sih si mbak Anaya sebel jadi harus si eneng yang masak gak tau abis gak gue biasa kalo disuruh belanja sama si eneng ke warung pasti lama banget ngegosip dulu dia sabar selalu kayak gitu ya sabar ya kita suruh dia masak lagi please cook party meal terserah mau masak apa aja tadi kan udah dikasih uangnya tuh yes kan Shapula kita discuss garment skill apa sufficient facilities for completing the task oke yaudah biarin Seneng suruh masak dulu baru nanti kita bisa suruh ya sabar ya lah Aurelie udah pulang lagi meetingnya ya udah ganti baju Gih jangan pake baju itu kita langsung makan aja ya daripada nunggu malem kan kayaknya lama gitu loh sabar Aurelie mesti rajin-rajin jogging sih Asyon masih ngobrol doang sabar sama si Arka dia bener-bener kayak kangen banget sama si Arka ya kan secara Arka tuh anak cowok pertama gitu papah kangen nak gitu kan kamar ini kamar yang penuh kenangan sekali ya sabar ya kamar dimana Arka berimajinasi tumbuh besar ya kan sebagai anak pertama gak kerasa mereka udah gede terus soal masinima aku tuh gak cuman bikin soal Alisa doang dong sabar aku tuh bikin soal Anci kisahnya Anci terus kisahnya Arka Aurelie pokoknya rame banget deh mana Mbak butlernya Mbak Anaya di mana tadi Mbak Anaya Mbak Anaya Mbak Anaya dimana sih dia tuh pergi-pergi mulu sebel aku mah biasanya juga dia ini kok berdedikasi tinggi terhadap kita apa karena sekarang di rumah sepi ya jadi dia males di rumah kayak kagak ada kerjaan di kamarnya juga gak ada tau terus dia kemana lagi ngalor ngidu lagi kan sebel pergi lagi masak di rumah poan juga gak ada si Mbak Anaya tuh ya oh ini dia oke udah kita suruh dia dulu masak lagi buat anak-anak dibawa pulang ya sabar ya kita assign text suruh cook party meal please udah yuk kita suruh anak-anak makan dulu soalnya lapar pasti ayo kita call to meal everyone ayo makan bareng oh dia udah ngambil apa ini udah ngambil chicken stir fry ya elah ya elah Aurelie udah makan aja ini yuk makan yuk mamah udah siapin loh itu loh si Neng loh khusus loh Aurelie mau kemana sih di rumah pohonmu lu mau nyendiri ya makan semua di meja makan kumpul keluarga lagi setelah sekian lama ya kita gak ngumpul bareng ya oke Ainsley makan Ainsley Ainsley di meja please oke sabar sampai disini dulu kita main dari simpat keluarga cuma ada di mana di episode kali ini akhirnya kita tahun baruan ya sabar sama si triplets jauh-jauh bela-belain datang dari kampus jadi sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini pastikan untuk like channel kamer antar linknya fans too dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya salam generasi kreatif dan dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax